baik sahabat kita akan lanjutkan koreksi berikutnya makalah yang ditulis Zahratun Nabila yang berjudul pentingnya seorang manusia itu mempunyai ilmu oke judul yang sangat luar biasa dan kita akan lihat cara penulisannya sudah betul dari judul nama kemudian tujuan penulisan dan untuk logo dia sangat berkreasi ya walaupun tidak begitu mirip-mirip lah tapi menyerupai dengan logo yang aslinya cara menulis nama instansi sudah betul ya ini negeri tidak ada yang salah dan menurut besar ini juga besar semua sudah sesuai dengan anjuran baik kita akan lihat kata pengantar oke kata pengantar judul sudah bagus ada basmala sudah bagus ya kemudian cara dia menulis judul makalahnya dimana dia menyebut dimana ya oh ini dia ini berjudul pentingnya seorang manusia mempunyai ilmu sesuai dengan cover depan ya tapi dia menulis dengan huruf besar setiap awal kata saja sudah pas sesuai dengan permintaan oke dan ucapan terima kasihnya dia tulis dengan poin-poin seperti ini tidak apa-apa bagus juga ya untuk kerapian kemudian nama tempat jemburaya nama bulan sudah oke tidak ada kesalahan nyaris di kata pengantar kita lanjut ke daftar isi yang merupakan gambaran sistematika penulisannya ada nomor halaman kemudian ada judul bab huruf besar semua subjudul bab huruf besar awal kata saja oke sudah betul ini nyaris tidak ada kesalahan kemudian ada penutup kesimpulan saran-saran kita lihat bagian bab satu bab satu silahkan di skip kalau mau baca sebab kalau videonya jalan dia tidak bisa dibaca ya buram jadinya kalau di skip dia akan bisa terbaca nah kemudian bab satunya pendahuluan latar belakang dia mengutip di bukunya daddy oke sudah ilmiah karena dia mengutip di buku ya bukan karangannya sembarangan kemudian rumusan masalah oke sudah ada kalimat tanyanya 5W plus 1H yang bisa dipilih dan latar belakang juga sudah mulai mengutip luar biasa ini bagian C tujuan penulisan sesuai dengan rumusan masalah yang dia tulis oke luar biasa juga kita lanjutkan bab 2 pembahasan pembahasan pengertian berilmu isi kandungan ini dia mengutip isi kandungan juga mengutip halaman 35 halaman 34 ini juga halaman 35 oke luar biasa dan kita akan lihat di bagian berikutnya mengutip lagi di buku sapuan iskandar bisa dilihat sahabat oke ini ada sapuan iskandar baik kita lanjutkan bagian C ini dia juga mengutip di bukunya sapuan iskandar tahun 2012 halaman 38 oke kita lihat bagaimana bab penutupnya menutupnya tulis sesuai dengan rumusan masalah ya di pengertian kemudian ada bagian berikutnya sesuai dengan tujuan penulisannya sesuai dengan urayannya di bab sebelumnya saran juga menyesuaikan dengan bagian kesimpulannya tidak lelah ringgitur ke tempat lain ya tapi menyesuaikan dengan pembahasan sebelumnya karena sebuah karya ilmiah itu harus selalu serangkai satu sistem dengan sebelum dan sesudahnya kita lihat lagi kemudian di daftar pustaka cara menulisnya nama sudah betul sapuan iskandar ditulis nama belakang dulu iskandar sapuan kemudian i di abjad dengan s ini dedy sugiyono menjadi sugiyono dedy oke sudah betul lanjut ke tahun oke judul oke kenapa judulnya maka ada huruf besar semua ini dia kesalahannya ya seharusnya cukup ditulis huruf besar awal kata saja seperti ini sudah betul mungkin terpengaruh di buku yang dia kutip di covernya karena di covernya huruf besar semua nah kemudian ada halaman di margin bawah baik bagus ada kesalahan sedikit lah ya hanya huruf besar kecil kita next ke biodata penulis silahkan sahabat di skip kalau mau tahu lebih jauh dengan orangnya ini dia ada Zahra tunabila ya nama orang tuanya juga ada tapi jangan dijadikan untuk Allah jangan dijadikan untuk apa untuk menculik data pribadi tapi tidak apa-apa ini bukan pengenal terakhir ada yang berminat dengan diharga Indonesia silahkan dihubungi nah ini ada tempat dia menulis tidak betul kemudian namanya dan ada tangannya karena tidak muat jadi menyebelah ke halaman berikutnya kita lihat ini ada margin yang dia pakai atas 4 kiri 4 bawah 3 kemudian kanan juga 3 baik ya luar biasa makalahnya kita akan berikan nilai untuknya yang pas kira-kira bukan kira-kira ini ya jadi luar biasa menulisnya ini kita akan berikan nilai yang sepadan tadi ada beberapa kesalahan sedikit kita beri nilai 90 oke jangan sempurna andaikan tadi tidak ada tulisan yang huruf besar semua oke sampai jumpa dikoreksi makalah berikutnya terima kasih Terima kasih.